Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para jamaah al-asran Rahimakumullah Berjumpa kembali dengan saya Tata Him disini Setiap harinya mudah-mudahan Selalu ada ilmu yang bermanfaat ya Yang bisa kita ambil hikmahnya Dan bisa kita memanfaatkan ilmu tersebut Tentunya ilmu yang menjadikan Keberkahan hidup kita ini semakin bertambah Kali ini saya membawa Kitab Is'adur Rafiq Syarahnya Sulam Taufiq Di dalam kitab Is'adur Rafiq ini Ada Faslun Ahwalul Qulub Jadi tentang pertingkahan hati kita Dan di dalam kitab Sulam Taufiq Ataupun syarah Sulam Taufiq ini Disini ada pembahasan tentang sabar Jadi kali ini saya ingin membahas sedikit tentang sabar Sabar itu terbagi menjadi dua bagian ya Ataupun dua macam Ada sabar yang berkaitan dengan usaha seorang hamba Ya kita gitu ya Ada sabar yang memang tidak berkaitan dengan usahanya seorang hamba Sabar yang berkaitan dengan usaha seorang hamba Itu pun terbagi lagi menjadi dua bagian Adakala kita harus bersabar Atas segala yang diperintahkan oleh Allah SWT Dan juga ada sabar Ketika kita menjauhi akan apa yang diharamkan Atau apa yang dilarang oleh Allah SWT Sabar yang tidak berkaitan dengan usaha Itu adalah sabar ketika kita harus menghadapi penderitaan Yang berhubungan dengan hukum Karena contoh seperti ini ya Kita itu dituntut untuk bersabar Ketika sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah Contoh Kita misalkan kan diwajibkan untuk melakukan sholat Kita diwajibkan untuk melakukan puasa Ataupun ibadah-ibadah yang lainnya Kita selaku seorang istri Maka diwajibkan harus mentaati suaminya Seperti itu ya kan Begitu juga sebaliknya Apa saja yang kewajiban oleh suami terhadap istrinya Dan ketika kita juga mempunyai anak Apa kewajiban orang tua terhadap anak Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari Itu ya tidak terlepas dari suatu hukum Dan hukum itu ada juga yang bersifat wajib Kita tidak mungkin mengetahui semua hukum tersebut Kalau kita tidak menuntut ilmu Makanya yang diwajibkan pertama bagi kita Ya jelas kita diwajibkan untuk menuntut ilmu Berarti kita disupri harus sabar dong Iya kita disupri harus sabar Mengeluangkan waktunya Ya untuk mengaji Begitu ya Fikirannya kita pakai Mengeluarkan biayanya untuk menuntut ilmu Dan masih juga banyak yang kita butuhkan Di dalam menuntut ilmu Pada buktinya Banyak sekali pada zaman sekarang Ilmu itu Apalagi ilmu agama Merasa suatu hal yang Ya tidak terlalu dianggap penting Justru ilmu agama itu adalah Hukumnya diwajibkan Menjadi bekal untuk di akhirat kelak Dan kesemuanya itu bukankah membutuhkan sabar Tentu semuanya itu adalah membutuhkan sabar Hai teman-teman Ini serius nih Kalian mesti coba kopi produk dari Al-Asran Ini kopi produk aku sendiri Aku membawa kopi lanang jagat premiumnya Insya Allah Kopi ini dapat membantu Untuk menjaga keharmonisan Para suami dan juga istri Yang wajib kalian ketahui Kopi Al-Asran ini Tidak mengandung kimia Dan juga tidak mengandung bahan pengawet Sehingga Tidak ada efek samping Berdebar di jantung Ataupun kunang-kunang pusing di kepala kalian Jika penasaran Bisa dikunjungi Di toko TikTok Al-Asran Ataupun sopi Al-Asran Menurut Imam Ibn Atta Yang dimaksudkan dengan sabar itu adalah Ketika lenyap Cobaan Tanpa memperlihatkan pengeduan Seperti itu Sedangkan kalau menurut Abu Usman Yang dimaksud sabar itu adalah Ketika mengembalikan Pada dirinya terhadap Sesuatu yang dibenci Ketika menghadapi serangan Jadi kalau menurut Abu Usman Ada sesuatu hal Yang membuat kehidupan kita itu Tidak nyaman Tetapi kita bisa menghadapi Serangan-serangan itu Yang membuat hidup kita itu tidak nyaman Karena memang Secara kebanyakan fitrahnya manusia Begitulah hawa nafsu Itu lebih cenderung Ingin melakukan sesuatu hal Yang dipandang enak Menurut diri kita Kebanyakan orang itu Menginginkan apa coba Yang diinginkan Ingin selalu sehat Ya gitu kan Ingin selalu Dipermudahkan Dalam urusan materi Ingin banyak uang Misalkan seperti itu ya Bahkan tidak sedikit Yang ingin sekali Disanjung-sanjung oleh orang Dihormati oleh orang Seperti itu ya Artinya ya Sesuatu-sesuatu hal-hal Yang mengenakanlah Di dalam hidupnya Tetapi pada kenyataan hidupnya Ya tidak bisa berjalan Melulu seperti itu kan Allah akan menguji kita Dengan berbagai hal Apapun itu Nah orang yang bersabar Ketika datang Cobaan hidup Ada sesuatu hal yang Tidak bisa dikatakan Tidak mengenakan Bagi dirinya Tetapi orang tersebut Bisa Menghadapi Akan hal tersebut Nah itu adalah Sabar menurut Abu Usman Sebetulnya sih banyak sekali ya Pandangan ulama Mengenai sabar tersebut Menurut sebagian ulama Yang dikatakan sabar Itu ketika kita Misalkan di timpa cobaan Kita masih tetap Bisa bersikap baik loh Di dalam pergaulan kita Sebagaimana kita Ya seperti lainnya Kita berada di dalam Keadaan sehat Menurut sebagian ulama Ya itu juga Sudah termasuk sabar Jadi Ada sesuatu hal Yang mengenakan Ada sesuatu hal Yang tidak mengenakan Artinya apapun itu Hal yang menimpa Di dalam kehidupan kita Kok kita masih Bisa tetap Bersikap baik Seolah-olah kita itu Ya Tidak ada apa-apa Seolah kita itu Sedang berada Dalam keadaan sehat Seolah-olah kita itu Sedang berada Di dalam keadaan baik Padahal secara hakikatnya Kita itu sedang Dirundung Oleh Allah Dengan berbagai cobaan Masya Allah Itu menurut Sebagian ulama Sabar seperti itu Dan Kalau menurut saya Pribadi Itu sabar Sangat-sangat-sangat Sulit sekali Yang dirasakan Wallahu'alam ya Kalau bagi kalian Para pendengar Mungkin sudah banyak Yang bisa bersabar Di luar sana Kalau menurut diriku Pribadi itu Sabar memang Agak cukup Sulit sekali Tetapi setidaknya Kalau kita terus Setiap hari mengaji Terus kita Setiap hari mengaji Ya mudah-mudahan ya Allah memberikan Keberkahan Dari ilmu Yang setiap hari Kita kaji Sehingga Allah Melunakan hati kita Sedikit demi sedikit Sehingga kita bisa Belajar Bersabar Di dalam kehidupan ini Kata ulama Kalau kita bisa Bersikap sabar Maka setengah surga Sudah kita dapatkan Ya Allah Sulitnya sekali ya Kita ingin mendapatkan Setengah surga tersebut Di dalam kitab Is'adul Rafiq Disini ada Sebuah kisah ya Ada sebuah kisah Ini yang menceritakan Adalah seorang Laki-laki Yang bernama Abul Hasan Beliau itu Sedang melaksanakan Ibadah haji Pada suatu ketika ya Di baitul haram Sewaktu itu Abul Hasan melihat Ketika sedang tawaf ya Ketika sedang tawaf Abul Hasan itu Melihat ada Seorang wanita Yang sama Sedang melakukan tawaf Dan Abul Hasan Melihat wanita tersebut Melihat mukanya Ini melihat Dukhiriahnya dulu ya Melihat dukhiriahnya Melihat mukanya Terlihat begitu Sangat terbinar-binar sekali Ya Aura mukanya itu Terlihat sangat cerah sekali Seperti itu Ya Bersinar Berseri-seri Mukanya ya Artinya Wajah wanita tersebut Begitu enak sekali Dipandang Oleh orang lain Ya begitu juga Dilihat oleh Abul Hasan Melihat hal itu Secara sepontan Abul Hasan Berkata Sepontanitas Mulutnya berkata Demi Allah Aku belum pernah Melihat Seorang wanita Yang secantik Yang secerah Yang Sebinar Wajah Seperti wanita ini Sepertinya Wanita ini Tidak merasakan Ada kerisauan Ada kegundahan Gitu Di dalam hatinya Ya dikarenakan Wajahnya yang Bersinar-sinar Jadi refleks Aja gitu Mulutnya berbicara Seperti itu Ketika berbicara Seperti itu Abul Hasan Ternyata terdengar Oleh seorang Wanita Yang dibicarakannya Tersebut Lalu wanita tersebut Berkata Kepada Abul Hasan Kata wanita tersebut Wahai saudaraku Apa yang kamu katakan Seperti itu ya Jadi terlihat Seperti berbicara Seperti itu Dan wanita tersebut Melanjutkan Kepada Abul Hasan Demi Allah Sesungguhnya Diriku ini Sedang Terbelenggu Oleh Perasaan Duka cita Dan juga Luka hatiku Dan sesungguhnya Tak ada seorang pun Yang mengetahui Akan perasaan Hatiku ini Yang sebenarnya Abul Hasan Itu kaget Tetapi Aku melihat Aura Mukamu itu Sungguh Menyenangkan Menyenangkan Dilihat Karena begitu Berseri-seri Setelah itu Lanjut Menceritakanlah Dan Abul Hasan Penasaran apa Sebenarnya Yang sedang Kau alami Pada saat ini Maka wanita tersebut Berkata Kepada Abul Hasan Jadi begini Wahai Abul Hasan Aku itu Mempunyai Beberapa anak Dan aku itu Mempunyai Anak-anak yang masih Sangat-sangat kecil Bahkan Anakku yang bungsu Itu Yang masih kecil sekali Itu masih Menyusui Masih menyusu Kepadaku Maksudnya seperti itu Pada suatu ketika Suamiku itu Melakukan kurban Melakukan kurban Memotong Hewan Seperti itu Dan Anakku itu Melihat Akan apa Yang dilakukan oleh Ayahandanya Oleh suamiku Maksudnya Seperti itu Nah Pada suatu hari Suatu ketika Tanpa sepengetahuan Ibunya Dan tanpa sepengetahuan Bapaknya Artinya oleh wanita Dan juga suaminya tersebut Masya Allah Apa yang terjadi Anaknya yang agak besar Berkata kepada Adiknya Jadi ada tiga anak Sebetulnya Anaknya empat Anak yang ketiga Berkata kepada Anak yang kedua Dek-dek Kamu Kamu Waktu itu Lihatkan Bapak memotong Hewan Kamu mau tahu gak Bagaimana ini Caranya Bapak memotong Hewan Ya begitulah Kelakuan anak Yang Sangat masih Kecil sekali Masya Allah Apa yang terjadi Anak yang Kedua itu Mengambil pisau Dan menyontohkan Seperti apa yang Dilakukan oleh Ayahnya Terhadap adiknya Maka Itu Anak yang kedua Tersebut Memotong Apa itu Atau Leher Leher Adiknya Seperti itu Dan kaget Kaget Karena setelah itu Melihat Banyak sekali Derah yang Berceceran Saking kagetnya Anak yang kedua Tersebut Akhirnya Lari ke hutan Gak tahu Kemana lari Aja gitu Sekencang-kencangnya Lari ke hutan Karena Merasa ketakutan Sekali Melihat Darah yang Begitu Banyaknya Dan Dan suaminya Pun ayah Ayah Dari Bapak tersebut Mengetahui Kalau anaknya Itu Lari Gitu Ke hutan Dengan Perasaan Yang begitu Sangat Kaget Sekali Kata istrinya Mengkata Seperti itu Dan ketika Anaknya itu Lari Terus Lari Ke hutan Bertemulah Dengan Serigala Ya ini kan Kisahnya Tentang Zaman Dulu Ini kisah Zaman Dulu Bukan Zaman Sekarang Mungkin Yang dekat Dengan Hutan Kali Ya Rumahnya Ketika Itu Sehingga Ada Dua Anaknya Wanita Tersebut Yang Meninggal Seketika Dan Mengatakan Wanita Tersebut Suamiku Terus Mencari Ke hutan Tetapi Tidak Ketemu Ketemu Juga Sudah Beberapa Hari Terus Dicari Tetapi Tidak Ketemu Juga Sampai Karena Tidak Membawa Bekal Entah Bagaimana Akhirnya Dehidrasi Kekurangan Makanan Kekurangan Minuman Dan Akhirnya Suami Istri Tersebut Resah Karena Gelisah Wanita Tersebut Suamiku Sudah Beberapa Hari Belum Pulang Khawatir Sekali Apa Sebenarnya Yang Terjadi Oleh Anakku Dan Suamiku Akhirnya Secara Sepontanitas Wanita Tersebut Mencari Ke hutan Yang Lebih Dekat Dan Meninggalkan Anaknya Yang Masih Kecil Yang Masih Menyusu Tersebut Dan Tidak Lama Mencarinya Kembali Lagi Ke Rumah Masya Allah Apa Yang Terjadi Anaknya Yang Masih Sangat Kecil Yang Masih Menyusu Tersebut Tapi Sudah Bisa Merangkap Akhirnya Mengambil Periuk Di sana Ada Yang Sangat Panas Sekali Dan Seluruh Kulitnya Terkelepuh Masya Allah Ini Cobaan Yang Begitu Berat Sekali Bagi Wanita Tersebut Bayangkan Ada Tiga Seorang Suaminya Dan Dua Anaknya Yang Sangat Dicintainya Itu Meninggal Dan Yang Terakhir Bayi Yang Masih Merangkap Tersebut Lama Kemudian Akhirnya Meninggal Pula Dan Sebetulnya Wanita Ini Pun Mempunyai Anak Yang Paling Besar Yang Sudah Menikah Dan Mendengar Kabar Akan Kejadian Yang Ditimpa Oleh Keluarganya Anaknya Yang Paling Besar Yang Sudah Menikah Pun Sampai Pingsan Ketika Mendengar Bahwa Ayah Andanya Meninggal Dan Adik-adiknya Semuanya Meninggal Akhirnya Setelah Pingsan Jatuh Sakit Dan Tidak Lama Pun Meninggal Dunia Juga Masya Allah Bukankah Ini Cobaan Yang Begitu Sangat Berat Sekali Dengan Waktu Yang Tidak Lama Hanya Beberapa Jeddah Beberapa Hari Sosok Suaminya Dan Semua Anak Yang Tercintanya Adalah Cobaan Yang Begitu Berat Yang Menimpa Terhadap Wanita Tersebut Tetapi Anehnya Wanita Tersebut Ketika Melaksanakan Tawaf Masih Bisa Terlihat Muka Yang Begitu Cerah Muka Yang Begitu Cerah Muka Yang Begitu Berbinar Seolah Menutupi Aura Mukanya Kegelisahan Kegundahan Kelukaan Yang Ada Di Dalam Hatinya Dan Memang Benar Ini Adalah Wanita Yang Sangat Kenapa Kamu Bisa Sehebat Ini Sekuat Ini Dirimu Karena Kalau Aku Tidak Bersabar Karena Kalau Aku Terus Berkeluh Kesah Maka Itu Kesiasiaan Yang Aku Dapatkan Masya Allah Semoga Kita Bisa Mengikuti Pelajaran Dari Kisah Seorang Wanita Ini Dan Kemudian Juga Di Dalam Kitab Ini Dikatakan Oleh Imam Al-Ghazali Ini Ada Di Dalam Kitab Ihyaul Muddin Sebetulnya Yang Disampaikan Ini Bahwa Sabar Itu Sebetulnya Kita Harus Dipahami Juga Dengan Ilmunya Harus Dipahami Juga Dengan Ilmunya Karena Sabar Itu Terbagi Menjadi Empat Ada Sabar Yang Mana Sifatnya Itu Adalah Wajib Ada Sabar Yang Memang Itu Sifatnya Sunnah Kemudian Ada Yang Makruh Dan Sabar Yang Mana Sabar Tersebut Justru Diharumkan Kalau Kita Bersabar Baik Untuk Yang Pertama Itu Sabar Yang Mana Sifatnya Itu Adalah Wajib Yaitu Kita Harus Sabar Menahan Diri Dari Segala Sesuatu Yang Dilarang Oleh Syariat Ya Itu Justru Wajib Itu Hukum Kita Harus Wajib Contohnya Yang Seperti Yang Sudah Saya Terangkan Kita Harus Wajib Bersabar Kita Harus Menuntut Ilmu Itu Sabarnya Sifatnya Wajib Ya Mau Tidak Mau Kita Harus Dituntut Bersabar Kita Harus Bersabar Allah Perintahkan Kita Sholat Ya Mau Tidak Mau Karena Sholat Itu Hukum Wajib Ya Mau Tidak Mau Berarti Kita Harus Bersabar Ataupun Ketika Ada Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Haram Kalau Kita Berzinah Haram Kalau Kita Meneghibah Haram Kalau Kita Mencari Rizki Yang Riba Dan Masih Banyak Sekali Dalam Kehidupan Kita Yang Diharamkan Dan Itu Kita Harus Bersabar Dan Bersabarnya Itu adalah Hukumnya Wajib Mau Tidak Mau Kita Dituntut Oleh Allah Harus Bersabar Dan Itu Hukumnya Adalah Wajib Harus Bersabar Seperti Itu Yang Pertama Yang Mana Sifatnya Diwajibkan Kita Harus Bersabar Yang Kedua Bersabar Ada Yang Mana Hukumnya Disunahkan Jadi Sabarnya Itu Dalam Status Derajatnya Sunnah Yaitu Ketika Kita Menahan Diri Dari Sesuatu Yang Dimakruhkan Misalkan Ini Di depan Kita Ada Sesuatu Hukum Yang Mana Kalau Kita Melaksanakan Ini Hukumnya Dimakruhkan Tidak Diharamkan Tetapi Dimakruhkan Kalau Kita Bisa Bersabar Menahan Diri Tidak Melakukan Sesuatu Hal Yang Dimakruhkan Maka Bersabarnya Itu Derajatnya Adalah Disunahkan Seperti Itu Dan Juga Ada Sabar Yang Justru Kalau Kita Bersabar Itu Justru Haram Jadi Kalau Kita Bersabar Justru Berdosa Kalau Kita Bersabar Yaitu Ketika Kita Ketika Kita Sendiri Mengalami Penganiayaan Misalkan Ataupun Orang-orang Yang Kita Cintai Misalkan Kita Melihat Di depan Kita Anak Kita Sedang Dianiaya Oleh Orang Lain Misalkan Kita Hari-hari Aja Gitu Kita Cuek Cuek Aja Tahu Di depan Kita Anak Kita Dianiaya Kok Kita Diam Berdiri Aja Justru Kita Bersabar Seperti Itu Hukum Diharam Kita Tidak Boleh Bersabar Seperti Itu Ataupun Misalkan Contoh Kita Melihat Istri Kita Misalkan Kita Seorang Suami Kita Melihat Istri Kita Kok Istri Kita Misalkan Melakukan Sesuatu Yang Haram Misalkan Misalkan Kita Mengetahui Istri Kita Misalkan Bekerja Di Suatu Pekerjaan Dan Mengetahui Ada Seorang Laki-laki Yang Mendekati Istri Kita Sehingga Istri Kita Udah Cukup Dekat Udah Misalkan SMS-an Teleponan Suka Jalan Bareng Kita Sebagai Suami Kita Cuma Diam Diri Aja Tidak Ada Rasa Kecemburuan Misalkan Kepada Istri Kita Contoh Yang Diharam Seperti Kita Membiarkan Anak Kita Tidak Menuntut Ilmu Agama Anak Kita Dibiarkan Sama Kita Dikasih Makan Sama Kita Dikasih Pakaian Sama Kita Orang Tua Memberi Fasilitas Semua Apapun Itu Kepada Anak Kita Ketika Anak Kita Tidak Mengaji Ketika Anak Kita Tidak Sholat Ketika Anak Kita Tidak Melakukan Ibadah Apapun Itu Seperti Itu Tidak Mau Sholat Ya Udah Sabar Aku Diserahkan Sama Allah Itu Bukan Sabar 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 Seperti Itu Hukumnya Diharumkan Jadi Kita Mesti Faham Sabar Jadi Tidak Semua Di dalam Keadaan Kita Bersikap Sabar Begitupun Ketika Ada Seseorang Yang Menganiaya Diri Kita Contoh Anak Misalkan Ada Yang Membuli Kepada Anak Kita Pembulian Itu Bisa Dimanapun Bisa Di Sekolah Bisa Di Lingkungan Sekitar Rumah Kita Harusnya Memberi Kekuatan Ketahanan Kepada Anak Jangan Sedikit Berkeluh Kesah Kepada Orang Tuanya Tanpa Tahu Persoalan Lalu Orang Tuanya Membela Anak Kita Siapa Tahu Anak Kita Yang Salah Kalau Misalkan Ada Yang Membuli Anak Kita Kita Kasih Ajar Kalau Ada Yang Membuli Kamu Jangan Diam Aja Lawan Seperti Itu Agar Anak Mempunyai Ketahanan Sendiri Tidak Bergantung Terus Kepada Orang Tuanya Agar Orang Yang Membuli Tersebut Tidak Berani Lagi Membuli Kepada Anak Kita Itu Merupakan Hal-hal Yang Kecil Yang Sesuatu Jika Dibiarkan Justru Akan Terjadi Kemodorotan Dan Bukan Harusnya Kita Berdiam Diri Dengan Alasan Bersabar Seperti Itu Ya Nah Mungkin Ini Ada Sedikit Tentang Kesabaran Sebetulnya Masih Banyak Sekali Di Dalam Referensi Ini Kitab Tentang Bab Sabar Tetapi Agak Sudah Cukup Panjang Ini Durasi Yang Aku Terangkan Insya Allah Nanti Lanjutnya Saya Akan Terangkan Kembali Tentang Ahwalul Kulub Tentang Sabar Ini Yang Lebih Mendalam Mudah Mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh